Intro Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan bila pembelajaran tatap muka dilaksanakan oleh Senin 22 Maret 2021 menghadapi pembelajaran tatap muka maka tenaga pendidik divaksinasi tahap pertama di SMP Negeri 1 Banjarmasin setiap sekolah tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan langkata Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan bila pembelajaran tatap muka dilaksanakan mulai Senin 22 Maret 2021 menghadapi pembelajaran tatap muka ini maka tenaga pendidik divaksinasi tahap pertama di SMP Negeri 1 Banjarmasin Kepedas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahliria di SHMH WTAKUNI PRIMA TV jelang tengah hari Jumat 19 Maret 2021 menyatakan walaupun pemberian vaksinasi terhadap guru wan tenaga pendidik belum memasuki tahap kedua namun proses belajar mengajar akan dimulai pada Senin 22 Maret 2021 setiap sekolah tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan langkata menurut Mahliria di proses pemberian vaksinasi tahap kedua akan dilakukan setelah melewati masa 14 hari vaksinasi tahap pertama pemberian vaksin untuk tahap pertama ditujukan kepada sebanyak 500 orang guru wan tenaga pendidik tingkat SD wan SMP Negeri di Banjarmasin sedangkan yang mendapatkan vaksin adalah tenaga pendidik yang mengajar di kelas 6 wan 9 jadi vaksin kedua tentu 14 hari tidak ada jam vaksin pertama memang antibodi belum terbentuk ya tetapi kan protokol kesehatan tetap harus jalan mereka mengajar dengan bermasker dan siswanya para siswanya juga wajib bermasker sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk sekolah tetap muka ini sepanjang protokol kesehatan itu dijalankan kalau menunggu COVID ini berakhir sekolahnya tidak akan pernah buka sehingga anak-anak kita menjadi bodoh semua karena sekolah dengan online itu sangat tidak efektif menurut saya ya karena apa? belajarnya cuma 3 jam si anak pegang HP dengan Android tidak tahu dia berselancar di sana melihat apa membaca apa yang tidak pantas untuk dilihatnya